Dari hasil pemeriksaan pelaku diketahui korban dan pelaku saling mengenal melalui aplikasi kencan Di aplikasi tersebut pelaku menyampaikan bahwa ia bisa melakukan guna-guna atau lintrik Korban kemudian menghubungi pelaku untuk memakai jasa pelaku Korban kemudian kembali ke pelaku untuk melakukan komplain bahwa guna-guna tersebut tidak berhasil Dan terjadilah cekcok berlanjut adu fisik di rumah kos pelaku Korban kemudian dibunuh oleh pelaku Esok harinya pelaku kemudian membeli senyata tajam untuk memutilasi korban Bagian tubuh korban kemudian dibuang di sungai dan dikubur Sementara itu keluarga korban juga sudah melihat jenasa korban Keluarga meyakini jenasa benar adalah warga Surabaya yang hilang 3 bulan lalu dilihat dari gigi korban Pelaku mengenal satu sama lain dari aplikasi Tinder Kemudian di aplikasi Tinder tersebut pelaku menyampaikan atau mengadvertiskan atau mengiklankan bahwasannya dia adalah Seseorang yang memiliki ilmu untuk melakukan guna-guna atau pelet Kemudian korban menghubungi pelaku untuk memakai jasasi pelaku untuk menyampaikan guna-guna ke seseorang Kepada pelaku kemudian setelah tidak beberapa lama kemudian korban kembali lagi ke pelaku menyampaikan bahwasannya tidak berhasil Dan korban merasa tersinggung Kemudian cekcok mulut antara korban dan pelaku sempat terjadi adu fisik Kini polisi masih memeriksa saksi-saksi Karena melihat lokasi kejadian yang berada di permukiman padat penduduk Penyidik akan mencocokkan kesesuaian keterangan pelaku dengan para saksi Termasuk pada istri pelaku yang tinggal tepat bersebelahan dengan lokasi kejadian Mengingat kejadian yang terjadi pada 3 bulan lalu baru saja terbongkar Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!